Karena sumber daya alamnya, nilai-nilai ajarannya menjadi penyebab mengapa bangsa kita selalu dibodohi. Cerita Sang Kuryang yang disalahkaprahkan, yang menuturkan tentang perkawinan Dayang Sumbi dan Situmang hingga melahirkan Sang Kuryang. Di lingkungan masyarakat Sunda sangatlah banyak, bahkan membuat sebagian masyarakat Jawa Barat merasa malu karena disebut keturunan anjing yang merupakan simbolisasi dari Situmang itu sendiri. Padahal sebenarnya, kisah itu merupakan silib siloka atau perumpamaan mengenai konsep awal kelahiran ketatanagaraan di muka bumi yang kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan menggunakan tiga pola hukum. Hiang, Rama, Ratu, dan Resi atau Datu tentu saja melalui ajar pikukuh Sunda, yaitu Ulas Asih atau Cinta Kasih. Maka dari itu, istilah Sunda sama sekali bukan ras, suku, agama, ataupun sebuah wilayah kecil yang disebut Jawa Barat. Sunda merupakan pola peradaban tata buana awal yang dibangun melalui nilai-nilai tata salira, tata nagara, dan tata buana, hingga pemetaan konstelasi perbintangan tata surya sebagai cara perhitungan kala, atau tika, atau waktu, atau wayah, dan seterusnya. Seharusnya kita kagum, melihatnya sebagai warisan bukti kecerdasan leluhur, seolah-olah tiada habisnya untuk dibedah. Yang tak habis pikir, kenapa manusia bisa mencapai pengetahuan tinggi seperti ini, yang kemudian menjadi ilmu dan pakem untuk mendasari banyak aspek kehidupan, kompak, kumplit, dan terintegrasi. Sudah sewajarnya kita mengetahui kesuburan dan kekayaan negeri yang maha cantik ini. Bukankah keterlaluan, leluhur bangsa lain dipuja-puji, sedangkan leluhur bangsa sendiri disingkirkan, dihinakan, dan dicacimaki, dicap sebagai penganut paganisme, animisme, dinamisme, dan lain sebagainya. Namun anehnya, hingga saat ini kita tidak pernah mendengar penganut paganisme, animisme, pun dinamisme yang merusak alam dan lingkungan hidup, memasang bom, apalagi korupsi. Jangan terkecoh oleh propaganda bangsa asing, walaupun dalam bentuk ilmu pengetahuan. Padahal, para leluhur kita itulah yang mewariskan dan membuat kita saat ini dapat makan, minum, tidur, berjalan, mencari kehidupan, berketurunan, dan lain-lain. Itupun jika kita orang yang tahu diri, punya rasa malu, dan tahu membalas budi. Mari kita merdeka dan berdaulat atas ilmu pengetahuan dan sejarah bangsa kita sendiri. Merdeka dan berdaulat di bumi pertiwi. Terlalu banyak karya-karya leluhur Nusantara yang begitu hebat, dan warisannya untuk kita, anak Nusantara. Semua hasil karya yang kalian sebut sesat, primitif, dan bodoh itu. Sebagian besar orang termakan propaganda biadab tentang ajaran leluhur Nusantara. Tuduhan keji kepada para leluhur tidak tanggung, disebutnya penyembah matahari, batu, pohon, setan, dan kejutan. Dan lain sebagainya. Ironinya, hal itu dipercaya oleh sebagian besar anak bangsa Nusantara. Kita semua seperti ditakut-takuti, karena bisnis yang paling laku adalah bisnis ketakutan. Jika sejarah, ajaran, dan tanah air sudah direbut oleh bangsa asing, maka, derajat bangsa Indonesia lebih rendah dari bangkai binatang di tempat sampah. Mana hasil bangsa yang mereka agung-agungkan itu? Perpecahan dan kehilangan jati diri bangsa. Kami tegaskan, kami tuan rumah di Nusantara ini, dan mereka datang sebagai tamu. Kini kami kecewa, karena penerimaan kami yang ramah kepada para tamu, telah disalahgunakan. Untuk mengubah perilaku dan cara kami berkebudayaan dan berperadaban, jelas, kami mempunyai cara berpakaian sendiri. Kami mempunyai warisan budaya dan tradisi dari bangsa kami sendiri yang berwarna-warni. Pakaian kami seperti ini, karena tinggal di lingkungan seperti ini, wilayah tropis di Katulistiwa. Kami bukan bangsa yang gelap mata, kami adalah manusia seutuhnya. Bangsa ini memiliki tetak ramah, kesantunan, serta akal budi. Tuhan menurunkan kita di bumi Nusantara, untuk menjadi Indonesia bangga. Bukan untuk menjadi bagian dari negeri jajahan budaya mereka. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang kami muliakan juga. Tuhan yang tidak menyeragamkan, yang menciptakan manusia menjadi bermacam-macam. Beraneka suku, dan berbagai bangsa. Sebagian dari penerus bangsa ini sudah rusak. Kita kehilangan keindonesiaan, dan disekat oleh perbedaan agama dari saudara-saudara kita, sesama anak bangsa Nusantara. Kita bukan mesin agama. Kita punya peradaban, dan kita lahir di negeri yang berdaulat. Generasi mendatang akan segera tiba. Mereka sedang menunggu cerita kita. Sering tanpa sadar, kita sibuk memikirkan dan membicarakan masalah orang lain. Seolah-olah, diri sendiri kekurangan masalah. Mereka merindukan cerita indah yang bisa dijadikan pelajaran, bukan tentang ketakutan dan kebencian. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton